Sri Muryatun tak ingat usia senjanya. Di umurnya yang ke-51 tahun ini, warga desa Campursari, Temanggung ini, ditangkap reskrim polres kebumen karena nekat mengedarkan uang palsu pecahan 100 ribu senilai 10 juta. Dan lewat boneka-boneka inilah, ia nekat mengelabui polisi. Sri sengaja menyimpan uang palsu di dalam boneka ini saat hendak memberikannya kepada warga kebumen berinisial hak. Tadinya, uang palsu ini hendak ia jual seharga 5 juta rupiah. Tapi ia tak berkutik kalau polisi membekuknya di minimarket alun-alun kebumen Senin lalu. Uang palsu sejumlah 10 juta didapatkannya dari Semarang dibelinya seharga 3 juta rupiah. Alasan berbuat kriminal ini pun klasik, yaitu terhimpit masalah ekonomi setelah suaminya meninggal. Seluruh barang bukti sudah disita polisi. Untuk memperkuat menyelidikan, polisi juga mendatangkan pihak bank untuk memastikan palsunya uang-uang itu. Polisi kini tengah memburu pengedar dan pembeli uang palsu yang ada di kebumen. Ya, si tersangka ini sedang akan melakukan transaksi dengan seseorang yang memang ingin membeli uang palsu ini dibawa ke tempat daerah lain. Modusnya, tersangka ini memasukkan uang palsu di dalam boneka, tetapi bonekanya itu dimasukkan lagi ke dalam boneka. Tersangka yang memiliki dua anak ide pun harus merasakan dinginnya penjara. Dan dia terancam undang-undang tentang mata uang dengan ancaman pidana penjara 10 tahun lambannya. Widodo Setiawan melaporkan untuk NER.